Ya pemirsa sudah hari kedua sejak diterbitkannya uang pecahan 75 ribu rupiah yang baru oleh Bank Indonesia dan antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi. Sejak pagi tadi antrian sudah terlihat di depan gedung sebang Indonesia. Tak sedikit warga yang rela antri dari pagi karena tidak mau kehabisan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia. Sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan dan pencapaian hasil pembangunan selama 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan uang peringatan hari kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia dengan bentuk pecahan 75 ribu rupiah. Di hari kedua setelah peresmian uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus kemarin, terlihat euforia warga cukup tinggi. Sejak pagi antrian sudah terjadi di depan pintu masuk gedung C Bank Indonesia. Pelayanan penukaran berlangsung hanya 3 jam setiap harinya, dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 11 siang. Bank Indonesia juga menyisipkan makna yang tertuang dalam uang baru pecahan 75 ribu rupiah, diantaranya mensyukuri kemerdekaan, memperteguh kebinekaan, dan menyongsong masa depan gemilang. Yang dibawa pastinya cuma KTP sama bukti dari registrasi kita kemarin di webnya. Tadi saya bawa uang 100 ribu, terus ditukar jadi 75 ribu ini, dan dapat kembalian 25 ribu. Daftarnya ini cukup bikin kesel juga ya, kayak tiba-tiba hilang dari antrian, terus koneksinya error gitu kan. Terus tapi kayak nyoba berkali-kali, suruh minta tolong keluarga juga, saudara, akhirnya dapat. Sementara itu, warga tidak perlu khawatir, karena pertanggal 2 Oktober 2020, penukaran uang baru pecahan 75 ribu rupiah dapat ditukar di 5 bank umum lainnya, seperti BCA, BNI, Mandiri, CIM Biniaga, dan BRI. Dari Jakarta, Baby Kristami, Maria Oktober, Aidek Channel.